Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yolash Mas Elsai Nizedin Al-Anathi Assalamu ala as-raaf al-anbiya wal-mur-sa-bin selamat menikmati 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 sepertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertama selamat menikmati 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 jadi hijrah itu kita peringati agar kita bisa belajar setidak-tidaknya dari hijrah apa saja hikmah apa saja yang bisa kita dapat dari hijrah sepertama dengan hijrahnya Nabi Muhammad di tahun baru Islam bahwa Nabi Muhammad hijrah meninggalkan keluarga meninggalkan tanah kelahiran meninggalkan tetangga meninggalkan harta benda bersama para sahabat kemudian sadar bahwa para Nabi dan para Rasul itu mengedepankan Allah maka ada agunan Allah yang tempeng kepentingan selain bahwa para Nabi dan para Rasul mereka maka ada sari atas Allah maka ada kepentingan Allah yang tempeng kepentingan pribadi jelas berlambat juga itu guna penajulan punya sorong persis pada lalu setengah di Nabi untuk nyanyi menyentuh Manipur di kantor yang tidak kira-kira sudah semoga berlangsung mengkatan lantar ke Palestina kira-kira israel ga coba wajah ini bukan gimana mengapa tahu sambian lagi kudu jaringan kirpikiran tepuk bini berisang ketimbang tapi di situ ini kesambingan kebendaan aku disini ini kan kan saya hati punya anggap pilih keng banyakan saya tua lah lagar saya ngefend ke gula ini ke banyakan saya sudah muda bagian meromong ke tangan bolo mungkin pagi malam ini ke sini minta foto ke pula ini ada punya ini ada foto, buku boleh minta kari masak Alhamdulillah aku cepat tempatkan nyai kemurusan lang bolo nya yang pertama mengorbankan harta mengorbankan tenaga mengorbankan keluarga untuk kepentingan islam meskipun kuda-kuda jalan makin bernihkutu jenik kata aku tupak ngandes sampai dikantun tapi ketika berkaitan kalau bernihkut jelas kalau sudah waktunya ibadah munampun bektunat apa jang sibuk nafasah alakun nafasah pentingan ki ibadah di ajuran Allah subhanahu tak dia pun ngek sabar ngek manca lak ngek sampein tembuna alakun kata takkan dia pun aku baca-caca tak berjengah yuk dia kotak masak pengiran tak kawasan dan kula sering berdapat ini kesempatnya terjadi kasus ketika berdek orang-orang yang berdekat orang-orang yang berdekat sampai dikantun saya menyarankan kau tunia jenik maksat 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 kata berdekat saya jenik ini jenik maksat tapi dengan syarat makanya kata Imam Ghazali ibadah di akhir zaman itu yang paling ringan untuk ditinggalkan itu adalah ibadah sholat yang dia lakukan pengajian perempuan dari pengajian lepas itu masjid lepas itu dia tidak dihubungi saya berjumpa ke supir saya bawa apa jangga di parkir kendaraan di masjid saya masuk ke jidding keluar dari jidding masuk ke masjid Alhamdulillah saya adan mulai dia cuma interaksi anda tidak dihubungi ni anda tidak dihubungi menurut saya tidak dihubungi lebih-lebih kau dapat menajunan pun bisa berjamaah tapi tak langsung menuntuk ini sedikit muda mereka mungkin kerana jadi fitnah ia campur saus daripada sehingga dengan muharram kau lewat anjunan gak dintah satu bisa dikataki ibadah dan anjunan Allah bagaimana perjuangan nabi muhammad dan para sahabat hijrah untuk agama Allah walaupun anjunan makin tinggal tak usaha nyimpang dari kantor tak usaha nyimpang dari halaman tapi hijrah kau lewat anjunan makin benih nyimpang tempat tapi dari kelakuan cuba toleh awbah di kelakuan perkus makna kau lewat anjunan sajian are sajian sahih sajian are sajian selamat sajian semak dan kapatih sajian benyak siap ibadah untuk sangunapati sehingga kau lewat anjunan salamat amin allahumma amin allahumma salah satu contoh sebelum nabi muhammad itu dulu ada namanya nabi Allah ibrahim alaihi salam nabi ibrahim tak nyapuk tapi boleh nyapuk nyapuk lagi oning nabi asman lagi coba nabi ibrahim ini secara syariat beliau diakui sebagai ayah nabi muhammad dalam kenabian siapakah ayah nabi muhammad dalam kenabian bukan secara nasab jawabannya adalah nabi Allah ibrahim alaihi salam kau lewat anjunan benih umat nabi ibrahim tapi boleh bernajunan ibadah idulah tak kurang pakar di nyebut ibrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wala ahli sayyidina muhammad wala ahli sayyidina ibrahim wa ala ahli sayyidina ibrahim Bukan umat Nabi Ibrahim Tapi kau lepun ajunan Penarah tak lepas lepun Nabi Allah Ibrahim Sampai sehari semalam Korang lebih sekitar 9 kali menyebut Nabi Ibrahim Beliau merupakan salah satu contoh Orang semaka ada Pakun Allah Semaka ada Syariah Itu perkepentingan abad tibi Makanya Quran sampai dibuat Adakah orang yang lebih baik Dari orang-orang yang Memasrahkan semua urusannya kepada Allah Coba perhatikan Ibadah haji Ibadah haji Coba perhatikan Ibadah umrah Ibadah haji Tak pada Ibadah selain Empat jenis ibadah ini Ke budi Ke bebas Nomor si Tung Pajang Pajang ini kan ketat Oh tujuh barat Yang ke barat gua lagi Ibadah haji Ibadah haji Ibadah haji Terima kasih Terima kasih Terima kasih gula pak luk posang nih ga berarti wali nih ga eh nah pernah boleh orang jik google mip ke rumah nih ga posang hmm tak apa pengguna nih kok kok jatuh motong buntong di gulomba ngomong bian posang normal cedak normal nih kamu tak posang ke jombok nih ga teti pun pak ke jombok nih orang pahintar luk posang berarti lambut teman teti mali ga sapi ngomong yang gini ngkel buk cek dengan magi gula kepatnya gubini keng meseng keng biomboi merindiki disa wujudu keng meseng gula meseng rimdiki amani mesir dia kan mau gula nih kan taan nombon indonesia atau ke Arab-Arab tak pada jajah tak kira pada jajah jajah guna pun elok pada jajah ucap gula kira-kira panggil lagu indi dia guna dia guna dia guna dia guna dia guna 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 ni kasih apa kilmah walau jabar al-hadir wala salamim ba'id wala risalah ya hadir biar disa'il marid Allah Allah yang gua salawat padahal lagu cinta di sini kering di sini kering betul-betul pada jajah harap salawat amin di sini kering di sini suai 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 kalian jangan lupa welcome sayaون saya bilang Amin yang bilang itu karena itu jadi p Tajik terus kita jadi kita meng médico kita üssel anak 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 yeter padahal tukar bahkan buang-buang coba gendim lagi murus indi apa? mereka kayak yuk cek liga benda ringara jatuh nih kapal itu memukul jatuh penanganan amir sekarang janem dikelu mukjani buriah miyaha boyaha berasa kuluk apa yang pukus ke? apa yang pukus? ingat omguk deh mbiak niat nga nah jatuh penyakit akum minyad nga Allah apa yang pukus? cek luntik tuh kok tembus Coba sambil berhatikan salat puasa zakat haji salat pasal zakat haji lemak ibadah ini ke jen kebudi habis jen kebudi nikah, jen bebas sekarang buah jeng, ini yang paling ketat buah jeng sepertama, aku tuh ngaduk kiblat, aku tuh jubarak nikah jubarak nikah tak oleh, atau oleh sekantar tapi dia, dia jadi saya tahu ni mkur selama abu jeng ini ke dedah muncetak, ni ke maki atole tak kenapa jadi abu jeng ini ke atole, lo napa kaya pun guru boleh abu jeng ini ke maki atole betal sebetal bani marga atole lah tapi atala objil ibadah, ain mainan idilem bajeng artinya nambiat atole idun bajeng ini munbenikin ain mainan tak kenapa dan abu jeng, allahu akbar sandal berdengi itu, sahab nah ini kan tak kenapa, jadi mungkin bedah oke, tak kenapa karena idun bajeng ini kesemustadbilal kiblah ini kesodrun dadah yakinan fil kurbi wadanan fil bukti ini ke dadah jadi kotulor setakabah, nikah ini ke dadah selama abu jeng, jadi ini kata oleh munkur ini ke pembahasan mustadbilal kiblah disolat munbenik pembahasan mustadbilal kiblah di kodil hajok, di dalam akhmi saya maksud benih, dia ada tapi kerana kesa cok norok tandik lagi tapi orang akhmi, siapa harus mencari hukum di sini, tiba-tiba orang akhmi nika saya tak boleh ngajib kiblah nika tempat saya keluar kotoran mun, mun, dede dan nika tak nampak orang akhmi kodil hajah haram ngajib kiblah saya haram ngajib kiblah nika benih dede tapi, saya keluar kotoran jelasin? artinya maki orang akhmi maki orang akhmi maki orang akhmi maki orang akhmi dia macam ada remeh mumpah cewek ya tak tahu disini kakit cok jawa emang gua pikirin sorry ya artinya di sini kari lembab masalah ini kari laki menang setung boin kari bini kari laki itu mingkat jubarak tak boleh hai canggih boleh hadapi adati pukul ke talk hai Terima kasih 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 Terima kasih